Kita punya topik, yaitu mengatasi racun keirihatian. Ini sesuatu yang sudah ada bersama kita sejak kecil. Dan sampai sekarang pun kayaknya racun ini selalu menggerokoti dan mungkin ada yang semakin besar dan kita nggak tahu bagaimana cara untuk mengatasinya. Mungkin ada juga yang sudah berusaha untuk menghandle atau mengatasinya namun belum pas aja jalan. Pada malam hari ini mari kita sama-sama melihat dari aspek atau perspektif meditasi bagaimana kita bisa mengatasi keirihatian itu. Dan keirihatian itu adalah racun. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai, sebetulnya hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman mitra saya, Belialit dari Bali. Cuman kayaknya rada terlambat. Tadi sudah menyampaikan sih izin untuk terlambat karena nggak ada acara. Jadi semoga Belialit segera bergabung bersama kita. Kita akan mulai dengan kita membacakan aspirasi. Jadi teman-teman, mungkin ada yang baru pertama kali join dalam komunitas meditasi ini atau join dalam latihan bersama pada malam hari ini. Jadi aspirasi itu adalah satu pengharapan. Harapan dari kita agar supaya melatihan meditasi kita pada malam hari ini selain memberikan manfaat pada diri kita, juga bisa berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Paling tidak orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Oke, itu maksud dari aspirasinya. Nanti saya cek apakah Belialit sudah masuk. Kayaknya belum. Ya. Ya, mari teman-teman kita bacakan bersama-sama aspirasi pembukaan ini agar latihan kita betul-betul bisa memberikan manfaat yang optimal pada diri kita dan juga untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dengan kualas asian dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan serta memiliki sukacita dan dunia yang ramai. Dengan kualas asian dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan keulas asian dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke topik utama kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan latihan pembuka. Saya mengundang teman-teman untuk menjaga dan mempersiapkan postur meditasinya. Oke. Dua hal yang paling penting kita perhatikan dalam latihan meditasi, dalam hal postur, adalah tulang punggung tegak lurus, dan poin keduanya adalah relaks. bagi Anda yang duduk bersilah, silakan menyilangkan kaki ini secara bebas, apakah dalam postur ratai penuh, atau setengah, atau kedua kakinya tidak disilangkan tetapi sejajar. Buat Anda yang duduk di kursi, pastikan Anda tidak bersandar. Dan kedua telapak kaki Anda menjijak di lantai. Namun, bagi Anda yang duduk di kursi, dan mengalami, atau pernah mengalami cedera punggung, kalau Anda kesulitan tidak bersandar, silakan bersandar, namun dengan kondisi atau postur, bokongnya di pepetkan pada sandaran, supaya tetap tulang punggung Anda bisa tegak lurus. Bagi Anda yang tidak bisa bersilah, maupun duduk, Anda bisa, hanya bisa dengan berbari, ini, it's okay. Anda silakan berbaring sambil mendengarkan dan latihan meditasi, namun tetap dalam postur berbaringnya itu, tulang punggungnya tegak lurus. Dan poin keduanya adalah relaks. Oke. Mata boleh terpejam, boleh juga terkutuk. Jikalau Anda sedang lelah dan ngantuk, sebaiknya matanya dibuka, agar tidak semakin terhangit oleh rasanya. Oke, sekarang terasakan tubuh Anda yang sedang berada di sini di saat ini. kita relakskan otot tubuh kita dari atas, dari bagian kepala hingga kaki. Kita mulai merilaskan otot-otot tubuh kita dari kepala, bagian kepala. Wajah. Unda. longgarkan tegangan-tegangan rasa kaku otot-otot Anda yang sudah dipembak. Izinkan ketegangan itu untuk lepas. jika otot-otot tubuh Anda tidak bisa relaks. Izinkan saja. Izinkan tubuh tidak bisa relaks. Maka otomatis sesungguhnya tubuh Anda sudah relaks. kita lanjutkan merilaskan otot-otot yang ada di lengan, tangan, dada, perut, bungkung bagian atas, bungkung bagian bawah, otot pinggul, baha, betis, kaki dan telapak kaki. baik sekarang kita bawa kesadaran diri kita menyadari sensasi yang ada di tubuh kita. kita mulai menyadari sensasi pada kening atau dahi cukup sadari saja sensasi ini. Tidak terhanyut jika Anda menyukainya tidak menolak kalau Anda tidak suka dengan sensasi itu. Sadari saja. Jika Anda tidak ada sensasi juga sadari tidak ada sensasi tidak perlu menciptakan sensasi. oke, kita bawa kesadaran kita pada kepala bagian atas atau ubun-ubun. kepala bagian belakang wajah sensasi yang ada di wajah leher leher unda hanya sadari saja hanya tahu saja. Nyaman bisa dari tidak nyaman bisa dari ada disadari tidak ada juga disadari oke, sekarang yang bawa kesadaran menyadari sensasi yang ada di lengan tangan tangan dada perut pinggung bagian atas pinggung bawah dan kaki oke, sekarang merasakan gravitasi tubuh kita oke, dan sekarang lepaskan semua objek kita cukup beristirahat saja tidak bermeditasi namun juga tidak terhanyi kita rilekskan batin kita istirahatkan batin kita dalam kesadaran yang awam apa adanya kita kita hanya rileks saja tanpa berusaha untuk sadar buat teman-teman yang matanya terpejam Anda bisa membuka matanya dengan perlahan lembut tidak perlu terburu-buru oke meditasi selesai oke teman-teman bagaimana latihan pembukanya ini mungkin ada yang baru nyampai dari tempat kerja tempat usaha atau dari antar anak jemput anak gitu ya gimana rasa lebih nyaman padanya oke ya saya cek dulu ya untuk beli alitnya ini apakah sudah hadir kayaknya belum ya ya oke karena beliau memang salah satu mungkin ini ya juga tokoh di lingkungan beliau sehingga perannya beliau sangat diperlukan dan kejadiannya mendadak but oke kita karena disini latihan bersama jadi kita relax aja sambil diskusi latihan diskusi begitu ya oke teman-teman masih bisa mendengar suara saya dengan jelas saya butuh bantuan nih kalau gak di kasih respon saya gak tahu apa namanya jelas ya oke thank you thank you ya sip sip oke teman-teman ini ada satu putipan yang saya ambil dari seorang terapis atau kris konsolor gitu ya bernama Miss Beth Patterson cerita tentang keirihatian oke keirihatian atau bagian dari kecemburuan jadi keirihatian itu salah satu dari kecemburuan kecemburuan itu dianggap sebagai salah satu dari lima racun dalam perspektif meditasi ya empatnya itu apa kalau kelimanya itu keirihatian kalau gitu empatnya apa empatnya itu adalah kemarahan keinginan nafsu keinginan yang tak terkendali maksudnya disitu kesombongan dan ketidaktahuan oke nah keirihatian atau kecemburuan itu dianggap beracun karena bisa menciptakan rasa sakit dan penderitaan baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain nah selanjutnya keirihatian atau kecemburuan mengalir dari keiyakan jadi ini berasal dari keyakinan bahwa kita tidak cukup baik sebagaimana adanya jadi ada satu keyakinan di dalam diri satu kepercayaan atau belief ya bahwa saya tidak cukup baik sebagaimana adanya jadi merasa dirinya itu tidak cukup baik tidak cukup cantik tidak cukup ganteng tidak cukup kaya tidak cukup pandai cerdas jadi tidak cukup tidak cukup tidak cukup tidak cukup tidak cukup begitu terus dimisalkan ini adalah misalnya seseorang telah memperhatikan bahwa keirihatian atau kecemburuannya muncul ketika dirinya merasa dihakimi atau tidak aman jadi keirihatian itu muncul ketika dirinya itu merasa tidak aman merasa dirinya disalahkan padahal sebetulnya tidak ada orang yang menyalahkan namun orang-orang ini berpersepsi sendiri mempunyai mempunyai keyakinan dan mempunyai makna sendiri ketika ada seseorang mengatakan mungkin tujuannya bukan mengkritisi atau mencelah namun dia sudah merasa bahwa apa yang dikatakan orang tersebut itu sudah mengandakan dirinya itu kurang saya salah saya kurang ini saya kurang itu kayaknya banyak kurang itu keirihatian muncul jadi jika dirinya tidak berhati-hati itu menjadi lingkaran setan yang berputar-putar dikatakannya seperti itu dirinya menghakimi diri sendiri membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan membenci mereka karena karena lebih baik dari dirinya atau memiliki lebih dari dirinya ini yang seringkali ada ungkapan kalau bahasanya itu kan rumput rumput tetangga selalu lebih hijau dirinya kemudian menjadi kompetitif dan berusaha keras untuk mencoba membuktikan harga dirinya untuk memperparah masalah dirinya kemudian mengkritik diri sendiri karena merasa iri hati teman-teman mungkin Anda diantara kita semua ini yang sedang mengalami ini atau pernah mengalami ini jadi sedang mengalami ini atau pernah mengalami ini ini adalah sesuatu yang ya dikatakan ya inilah yang menyebabkan kita selama ini menderita jadi penderitaan kita ini sebetulnya bukan karena kita itu tidak memiliki apa-apa bahkan banyak juga orang yang sudah tenar sudah memiliki karir yang bagus pencapaiannya juga cukup banyak prestasinya oke secara ekonomi juga sangat baik bukan sekedar rata-rata tapi sangat baik namun masih saja keirihatian ini muncul gitu ya muncul nah mengapa seperti itu menurut teman-teman mengapa atau Anda ada teman-teman yang mengalami saat ini sedang mengalami saya mengalaminya saya juga jujur saja saya punya rasa iri hati padahal tertentu itu saya punya iri hati misalkan melihat orang yang punya ilmu yang lebih atau wawasan yang lebih banyak dari saya saya muncul rasa iri hati ini kok bisa ya dia bisa mengerti ini mengerti itu kok bisa lebih jago daripada saya jadi ada rasa nggak terima nah itu kenapa kalau saya perhatikan dan saya flashback mungkin pada waktu saya masih kecil itu mungkin maksud saya paham maksud dari orang-orang yang ada di sekeliling saya itu ingin memotivasi saya supaya saya lebih mengoptimalkan mengeluarkan kemampuan saya mengoptimalkan atau mengembangkan kemampuan saya nah bagaimana caranya caranya adalah membandingkan bandingkan dengan ini bandingkan dengan itu yang itu sudah bisa begini yang itu sudah bisa mencapai ini itu dan sebagainya pada akhirnya apa ada satu rasa bahwa saya harus bisa lebih lagi saya harus bisa lebih lagi agar satu saya tidak dibanding-bandingkan kedua saya diakui namun kalau saya tidak bisa mencapainya atau belum mampu mencapainya muncullah rasa kurang tadi itu saya kurang ini lah kurang itulah saya kurang pandai saya memang dilahirkan tidak sepandai dia tidak seberuntung dia tidak begini tidak begitu jadi banyak kekurangan dan juga seringkali mengatakan coba kalau begini coba kalau begitu ini salah satu cara untuk ya berlindung dibalik alasan oke itu saya alami nah sebab itulah ketika saya menemukan dan bertemu dengan guru minjurin poce terus kemudian belajar sampai saat ini saya sangat bersyukur sekali karena setidaknya saya memahami sebetulnya apa keirihatian itu dan bagaimana menyikapinya agar tidak kemudian jadi jadi budak daripada keirihatian karena itu memang satu di antara lima racun yang menyebabkan penderita ya teman-teman apakah di antara teman-teman ada yang merasakan atau mengalaminya seperti itu silahkan teman-teman bisa sharing ya diketik aja atau mau langsung menyampaikan boleh bisa langsung anda unmute silahkan ya bagaimana pengalaman teman-teman oke dari Nina pernah karena dia memiliki apa yang saya inginkan ya jadi itu juga ya kayaknya kalau kita belum punya itu merasa diri kita itu kurang ya benar ini yang banyak terjadi ya tetangga kita teman kita saudara kita family kita ya dia punya ini kok saya nggak punya atau belum bisa punya apalagi sekarang ini sosial media ya baik itu di IG dimana lagi TikTok atau di media-media yang lain dimana kita kalau disajiin barang-barang terus kemudian bepergian kok saya sering lihat teman saya itu memposting dirinya pergi kesana ke situ ke tempat wisata ini ke tempat wisata itu sambil beli oleh-oleh dipamerkan gitu ya itu tanpa kita sadari kita terhanyut ya kan terhanyut oleh racun tadi itu kan ya sebetulnya salah nggak sih orang-orang yang memamerkan itu maksudnya salah dengan dengan kita nggak sih ya ini sudah banyak ya oke terima kasih ini ya dari Nina ini ada juga pernah saat dari Xiaomi 220 sekian-sekian teman di kantor naik jabatan yes ini buat teman-teman yang berkarir ya bekerja sampai sekarang masih iri ya bukan salah dia ya oke nah teman-teman memang sih bahwa kontrolnya sebetulnya ada di diri kita ya kalau kita tidak terhanyut oleh racun itu racun yang ada di dalam diri kita maka kita mau dipamerin oleh apapun atau mau dibanding-bandingkan dengan siapapun it's okay kan betul tidak ya tapi karena kita ini terhanyut maka sebetulnya orang itu tidak berniat atau dengan sengaja mau memamperkan sesuatu kepada diri kita kita jadi terbawa kita jadi iri hati muncul rasa gak suka dan sebagainya cemburu lain-lain sebagainya bahkan kalau di tempat saya di tempat saya tinggal kota tempat saya tinggal kalau ada orang yang dagangannya laris itu selalu ada aja orang yang tidak suka melihat orang itu punya dagangan yang laris selalu dikatakan kalau misalkan itu dalam bentuk makanan jangan-jangan itu pakai dukun ada loh orang penjual soto sotonya itu laris soto ayam orang yang iri hati itu mengatakan bahwa di dalam pancinya itu itu dikasih celana dalam celana dalam entah dari mistis-mistis apa begitu dimasukkan nah hal-hal macam begitu itu sering kali terjadi atau ada juga yang penjual sate satenya laris terus kemudian tahu apa yang dikatakan diisukan pakai daging tikus dan sebagainya nah teman-teman itu adalah sesuatu yang terkategori penyakit iri hati ini penyakit dia racun jikalau kita tidak mengatasinya jikalau kita terus mengumbar keiri hati yang kita itu keluar apa yang terjadi hidup kita benar-benar menderita sedangkan orang yang kita iri hati ini itu it's okay dia dia gak masalah kita yang menderita akibat kita terhanyut atau membiarkan kita terhanyut oleh hal tersebut oleh keiri hatian kita setuju ya nah jadi agar supaya kita tidak terus-terusan terhanyut agar kita tidak terus-terusan terhanyut maka kita perlu mengambil sikap untuk menghentikan ini untuk mengelola diri kita mengelola batin kita agar supaya kita tidak terhanyut karena kalau kita terbawa bukannya tidak mungkin berawal dari keiri hatian kita malah mendatangkan atau menarik penyakit ke dalam diri kita penyakit bisa penyakit jantung penyakit lever penyakit ginjal otak dan lain sebagainya oleh sebab itu teman-teman pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita untuk mengatasinya betul kita dalam hal ini kita bicara soal meditasi tapi meditasi yang bagaimana agar supaya kita ini bisa mengatasinya mudah gak meditasinya apakah meditasinya itu meditasi yang harus menggunakan cara-cara tertentu supaya kita bisa mengatasi keiri hatian kita tidak kita bisa melakukan latihan dengan sangat sederhana bahkan kita bisa melakukannya kapanpun dan gimana pun saya lanjutkan teman-teman ada satu pesan dari guru kita pesannya sebelum kita masuk ke how to bagaimana caranya kita bacakan dulu pesan dari guru kita minjurin projek beliau mengatakan bahwa banyak ilmuwan mengatakan bahwa jika kita memiliki 10 kualitas dalam diri kita 1 negatif dan 9 positif biasanya kita hanya akan melihat 1 kualitas negatif itu dan membesar-besarkannya tidak melihat 9 kualitas positif dalam diri kita ini kebiasaan teman-teman ini satu kebiasaan pola pikir kita yang harus kita ubah inilah yang menyebabkan diri kita ini jadi merasa selalu kurang padahal kita ini sudah tidak kurang-kurangnya kita ini lebih-lebih sangat berlebih-lebih namun karena kita itu orientasinya selalu keluar yang selalu kita cari itu adalah sesuatu yang tidak kita miliki jadi kalau kita belum punya maka rasanya diri kita ini kurang tidak tidak lengkap yang rendah yang yang ya serba kurang serba serba tidak cukup dan sebagainya padahal kita punya 9 hal yang positif hanya karena satu terus kemudian kita memiliki pemikiran seperti itu inilah penyebabnya bagaimana cara kita mengatasi agar supaya kita bisa terbiasa untuk melihat 9 yang positif tersebut terus mungkin ada yang bertanya begini nah kemudian kalau sudah seperti itu apakah ya kita jadi orang yang puas gitu ya terus kemudian tidak boleh punya keinginan tidak boleh punya impian tidak boleh punya hal yang lebih tidak boleh meningkat daripada apa yang sekarang bukan bukan begitu maksudnya maksudnya tidak seperti itu teman-teman maksudnya adalah jikalau kita itu punya keinginan silahkan kita punya keinginan tetapi kita tetap perlu ingat bahwa jangan karena kita belum punya keinginan kita tersebut atau belum mencapai keinginan kita tersebut terus kita itu merendahkan diri kita terus kita merasa diri kita ini kurang terus kita mendowngrade diri kita sendiri merendahkan diri kita sendiri jikalau itu yang kita lakukan sulit bahkan mungkin tidak mungkin kita itu bisa mencapai apa yang kita inginkan karena apa karena kita sendiri sudah memblok membuat penjara di dalam diri kita untuk bisa mencapai atau merealisasi apa yang kita inginkan tadi dari mana blok itu dari mana mental blok itu dari mana penjara itu ya dari keyakinan bahwa kita ini kurang itu tadi dari kita sudah melakukan downgrade pada diri kita itu tadi itu yang menyebabkan kenapa juga banyak orang kesulitan mencapai cita-citanya kesulitan merealisasikan goalsnya kesulitan merealisasikan impiannya bukan karena masalah keadaan saja bukan karena kita tidak memiliki atau belum memiliki keahlian khusus kepandian khusus strategi khusus tetapi coba teman-teman pereksa jikalau Anda sudah punya sebetulnya punya skill punya strategi yang baik punya modal yang baik punya kondisi yang mendukung tapi mengapa belum mencapai bisa jadi karena ada belief Anda yang mendowngrade diri Anda sendiri jadi selalu melihat sisi yang negatif nah latihan pada malam hari ini kita itu melihat mengenali mensyukuri apa yang kita sudah miliki agar supaya kita bisa menghargai diri kita dengan kita menghargai diri kita maka ketika kita mencanangkan sebuah tujuan sebuah goal sebuah impian ada satu support dari dalam diri kita untuk mencapainya oke nah kita masuk lebih dalam ya ini ada satu panduan yang guru kita ajarkan kepada kita diberilah nama atau istilah oleh guru kita adalah lima kekayaan individu jadi setiap individu setidaknya ada lima kekayaan ini pasti punya lima kekayaan ini apa saja itu kekayaan pertama adalah terlahir sebagai manusia pasti ya kita semua yang hadir di sini manusia oke yang kedua memiliki kebebasan mempraktikkan spiritual atau rohani kita sangat bersyukur sekali kita punya kebebasan bisa mempraktikkan spiritual kita oke yang ketiga kita memiliki idra atau panca idra setidaknya maaf nih ya buat saudara-saudara kita yang punya tantangan pada penglihatan masih ada telinganya masih ada hidungnya yang bisa mencium masih ada lidah yang bisa merasakan masih ada tubuh yang bisa merasakan sensasi jadi memiliki idra apakah lengkap lima apakah empat apakah tiga apakah dua atau satu itu pun sesuatu yang sangat patut kita syukuri karena dengan idra kita itu bisa berkomunikasi yang keempat adalah memiliki kebebasan untuk memilih jalan spiritual maksudnya bagaimana ini memiliki kebebasan jalan spiritual memilih jadi kita punya kebebasan untuk memilih spiritual jalan spiritual yang mana tidak ada satu larangan atau tidak ada satu paksaan itu juga patut kita syukuri oke dan yang kelima ini yang paling wah gitu ya dan nilainya itu tak bisa dinilai karena sangat tanpa batasan yaitu kebaikan dasar bawaan atau biasa guru kita menyebutnya sebagai basic innate goodness berdiri atas kesadaran cinta kasih wulas asih dan kebijaksanaan jadi teman-teman dengan lima kekayaan individu ini saja kita sebetulnya patut bersyukur atau patut mensyukurinya dengan kita mensyukurinya hal ini setiap hari kita merenungkan kelima-limanya ini setiap hari maka dalam diri kita itu pasti akan ada dukungan untuk bisa mencapai hal yang kita ingin capai tujuan kita ingin capai ini bagaimana cara kita mempraktekannya oke untuk itu saya mengundang teman-teman untuk kita berlatih yuk nah ini brother saya ini udah hadir maaf kalau Hema agak selat ya ya it's okay kami semua disini bisa mengerti dan memahami posisi anda bro ya baik teman-teman mari kita latihan dengan menggunakan lima elemen tadi ya jadi saya akan pandu bagaimana kita bisa bermeditasi dengan rasa bersyukur dan ini sangat baik sekali kalau kita semua bisa melaksanakan atau melakukannya setiap pagi oke ya sebelumnya jaga dan siapkan terlebih dulu postur meditasinya tegak luruskan tulang bungku dengan relax oke sekarang sementara kita bisa istirahatkan batin kita dalam kesadaran yang apa adanya kesadaran yang alami jerni hanya beristirahat saja tidak bermeditasi baik baik sekarang bahwa kesadaran kita menyadari keberadaan kita yang ada di sini kita syukuri atas kelahiran kita keberadaan kita sebagai manusia betapa bersyukurnya kita terlahir sebagai manusia sebagai manusia kita punya kesempatan yang sangat luas tak terbatas untuk berbuat sesuatu yang baik berbuat sesuatu kebaikan mengembangkan potensi tak terbatas kita betapa bersyukurnya kita terlahir sebagai manusia yang memiliki akal dan budi hanya sebagai manusia kita bisa memiliki tujuan atau menentukan masa depan kita jadi betapa beruntungnya kita oke sekarang bawa kesadaran kita mensyukuri atas kebebasan yang kita miliki kita bisa melaksanakan latihan meditasi bisa mempraktikan sebuah cara sebuah keterampilan yang membantu kita untuk menghadapi gelombang kehidupan bersyukurnya kita bisa berlatih atau mempraktikan meditasi untuk mengenali potensi-potensi diri kita yang bisa kita kembangkan tanpa batas kita punya kebebasan kebebasan mempraktikan meditasi kita bisa mempraktikan kapan saja dimana saja dalam situasi apapun syukuri itu kita bisa mempraktikan meditasi sambil bekerja sambil memasak sambil belajar bahkan sambil menonton sambil bermain rendungkan itu dan sekarang bawa kesadaran untuk mensyukuri keberadaan indera kita kita memiliki indera yang masih berfungsi apakah kelima indera kita empat tiga bahkan satu dengan adanya indera maka kita bisa berkomunikasi apapun indera yang kita miliki dan yang masih berfungsi dengan baik kita syukuri kita memiliki mata yang bisa membantu kita untuk melihat telinga yang bisa membantu kita untuk mendengar hidung yang membantu kita untuk mencium bau lidah yang membantu kita untuk bisa merasakan makanan atau apapun yang masuk dalam mulut kita tubuh yang membantu kita untuk merasakan sensasi kita sekarang bawa kesadaran kita menyadari kebebasan yang kita miliki untuk memilih jalur spiritual yang kita pilih betapa baiknya kebebasan kebebasan yang kita miliki ini sangat bersyukur kita bisa memiliki kebebasan itu jalan spiritual yang kita yakin yang chok chok kebebasan 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 dan sekarang bawa kesadaran untuk mensyukuri atas kebaikan kebaikan dasar bawaan yang ada dalam diri kita yang selalu bersama kita kesadaran cinta kasih olas asih dan kebijaksanaan tiga kebaikan dasar bawaan yang utama inilah sumber segala sumber kebahagiaan kita sumber dari segala sumber terbebasnya kita dari penderitaan betapa bersyukurnya betapa bersyukurnya kita karena memiliki kebaikan dasar bawaan karena yang selama ini kita cari ternyata kita sudah memilikinya kita mencari kebahagiaan sejati kita mencari jalan pembebasan pembebasan penderitaan yang sejati dan ternyata kita memilikinya oke sekarang bawa kembali istirahatkan kembali batin kita dalam kesadaran yang awal beristirahat saja tanpa tanpa bermeditasi beristirahat dalam kesadaran yang apa adanya tidak perlu bermeditasi oke selesai selesai oke bagaimana teman-teman silakan silakan ya anda bisa cerita bagaimana pengalaman meditasi tadi apakah anda suka dengan metode meditasi dengan rasa bersyukur ini siapa yang suka yang mau sharing silakan ya ya dari Nina ada yang bilang suka pak pak emang dari Nina ya bagus oke bagaimana dengan yang lain teman-teman ini ada yang rice hand ya ada yang rice hand pak emang oke silakan bu maria halo selamat malam 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 maria gimana jujur ini baru pertama kali sampai benar-benar menyentuh dada rasanya kali ini benar-benar sesak gitu karena mungkin lagi benar-benar merasakannya dan it helps me a lot sih akhirnya malam ini kayak ternyata banyak hal yang bisa sekali aku syukuri dan bahkan itu tidak pernah merasa bahwa itu adalah hal yang perlu aku syukuri sebelumnya gitu lebih tepatnya dan ini pun juga bisa menjadi salah satu metode untuk bermeditasi kayak bahkan sebenarnya dari hal kecil yang kita tidak sadari mata mendengar itu pun satu hal yang cukup penting ternyata oke oke banget Siko terima kasih sama-sama atas sharingnya thank you sharingnya Maria ya Maria iya sih saya pengalaman untuk rasa bersyukur itu yang paling kerasa itu ketika covid kemarin ya gimana saya berkali-kali di telepon sana telepon sini dari teman-teman yang butuh oksigen cerita-cerita dari teman yang orang tuanya itu sulit bernafas anaknya sulit bernafas pasangannya susah bernafas cerita-cerita semacam begitu saya sendiri kena covid saya sendiri sudah kena covid juga dan sempat hidung ini gak bisa mencium bau sama sekali dan disitulah lebih terasa lagi gitu ya bahwa wow ada pun uang itu gak bisa uang ini gak bisa langsung membuat hidung saya ini bisa mencium bau bukan berarti uang gak ada artinya ya uang sangat berarti ya uang sangat berarti karena dengan uang sebagai alat uang sebagai alat untuk membantu kita tetapi maksud saya itu adalah ya seperti tadi sharingnya Maria itu sangat keren bahwa hal-hal yang kita sudah ada itu patut kita syukuri terlebih dulu agar supaya kita punya kekuatan untuk achieve yang mungkin kita perlukan yang kita butuhkan yang belum kita miliki thank you oke ada yang lain mungkin beli alit di chat semua bilang bersyukur kok bilang bersyukur suka dan bersyukur ya teman-teman kalau anda suka gitu ya teman-teman suka saran saya untuk melakukannya setiap hari ini gak lebih dari ya setara 5 sampai 10 menit lah bahkan guru kita menghancurkan ini dilakukan di atas ranjang pun oke gitu ya kalau misalkan baru bangun tidur terus melakukan oke hand lagi ada yang ada hand lagi silahkan Diva Ivan ya Ivan ya halo selamat malam Oh Hema dan iya malam Ivan ya bersyukur banget hari ini bisa ikut film online lagi ya setelah yang lama terus pembahasan hari ini bagus banget jadi membawa kita ke sini untuk melihat sebenarnya apa aja yang ada sepertinya nih saat ini dan sangat bersyukur banget nah tapi ketika kita terjun lagi kembali ke masyarakat gitu seringkali itu bisa berpikiran meng-compare gitu kita melihat apa yang tidak ada di diri kita dari orang lain kita melihat mungkin mereka penuh ini mereka penuh ini seringkali kita ya kalau di dalam masyarakat kita tuh ya ya mengasihani diri kita sendiri gitu bagaimana mungkin ini juga di dalam teman-teman kita yang hadir di jam ya itu sangat mungkin ya satu jebakan jika jika kita tidak memahaminya itu dengan dengan benar dan baik ya jangan sampai kemudian hal ini kita pakai untuk berlindung mengasihani diri tadi itu nah sebetulnya kalau ditelusuri mengasihani diri ini juga adalah akibat dari keirihatian itu tadi jadi karena kita nggak mampu memilikinya terus kemudian bukannya kan memang ada dua kemungkinan ya yang satu tidak memiliki terus berusaha untuk mengejar nggak terima tapi ada satu lagi karena merasa nggak mampu terus kemudian dia mengatakan kan kita tuh sebetulnya nggak boleh iri sama orang yang sudah berhasil dia kan memang lebih baik dia kan memang kondisinya seperti ini itu bisa saja dibalik itu dasarnya atau landasannya dia adalah karena dia merasa dirinya nggak mampu nah lagi-lagi ketika dicek kalau memang itu yang menjadi landasan keputusannya dia maka dia harus melihat bahwa dia punya potensi yang sangat besar orang yang melihat dengan bijak dengan bijak ke masa depannya pasti dia akan tahu apa tujuannya dan dia dengan rasa bersyukurnya atas lima hal yang tadi dia miliki dia akan mengoptimalkan kelima-limanya ini karena kelima-limanya ini kan bukan atas kontrol orang lain dan sudah ada di dalam dirinya dan ketika bisa difokuskan pada lima hal kekayaan ini maka apa yang dia tadi katakan nggak mungkin itu bisa dia capai asal motivasi atau niat niatnya itu yang betul bukan niat untuk untuk merasa harus lebih di atas orang lain atau mengalahkan orang lain jadi kembali lagi kepada niat dan motivasinya ya seperti itu iya kok thank you kok pendapatnya sama-sama kita pandang nih kok dari pembelajaran yang mungkin aku sih belum belajar lebih dalam mengenai jual dua cuma kalau sedikit-sedikit yang aku bisa pelajari dari jual dua itu sebenarnya dibalik perasaan hati itu sendiri sebenarnya ada perasaan kompesian melatasi di sana ada perasaan cinta kasih di sana apa benar demikian kok mungkin kok boleh jelaskan lebih detail lagi iya itu kalau betul sih ini pembahasan yang sangat menarik ketika kita sudah pada landasan di kesadaran ini kita sudah fondasinya sudah oke maka kita lebih bisa memahami masuk ke dibalik dari keirihatian itu ada sesuatu yang dasarnya itu ada sesuatu yang sebetulnya adalah kewelasasian orang akan gampang bisa menerima akhirnya akhirnya yang simbol itu justru perasaannya menyayangi diri kita sendiri itu oke all is well jadi rata thank you sorry ya ini karena juga atas waktunya tapi terima kasih teman-teman atas sharing-sharingnya atas kebersamaan kita pada malam hari ini bisa berlatih bersama dan kita tutup acara malam hari ini latih malam hari ini dengan dedikasi penutup yang akan dipimpin oleh Pli Alip ya saya akan share sebentar ya silahkan terima kasih di awal tadi sudah dibuka dengan aspirasi pembuka ketika kita mulai latihan mari kita dedikasikan hasil latihan hari ini kita dedikasikan ke semua makhluk semoga bisa membawa kebahagiaan bagi semua makhluk kita bacakan aspirasi penutup sebanyak satu kali melalui kekuatan dari praktek perolansasi ini semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman selamat malam selamat malam selamat beristirahat bye-bye sampai ketemu terima kasih latihan selanjutnya terima kasih terima kasih oke teman-teman saya pamit terlebih dulu Bli pamit dulu ya bye terima kasih terima kasih